Intro Iran telah meluncurkan serangan pertamanya ke wilayah ibu kota Israel Tel Aviv pada Sabtu 13 April 2024 malam waktu setempat Lebih dari 200 drone dan rudal Iran menargetkan negara Yahudi tersebut Meski begitu tidak sedikit rudal Iran yang diklaim berhasil dicegat Alias ditumpas oleh militer Amerika Serikat maupun militer Yordania Yordania beralasan rudal-rudal Iran telah mengancam keamanan Lantaran melewati wilayah otonomi negara Selain menembus jarak beribu-ribu mil Rudal Iran yang menghujani Israel bahkan melewati dua negara Jarak serangan titik awal Iran ke Israel setara dengan jarak Inggris ke Ukraina Yang ini sekitar 1.100 mil atau sejauh 1.770 km Sebelumnya rudal Iran ke Israel yang dicegat oleh Yordania tersebut sempat membuat geger internasional Yordania dianggap sejumlah analis geopolitik memberikan bantuan ke Israel Dengan ikut menembaki jatuh drone-drone yang diluncurkan Iran Dalam serangan tiga gelombang pada minggu 14 April 2024 lalu Tuduhan ikut membantu Israel itu pun dibantah oleh Yordania Dengan menekankan mereka hanya menembak benda asing apapun yang berada di wilayah udara mereka Kapolda Papua Barat Irjen Paul Johnny Edison Isir meminta maaf Atas insiden di Pelabuhan Sorong yang melibatkan TNI Angkatan Laut dengan Satuan Brigade Mobile atau BRIMOB Pada minggu 14 April 2024 lalu Insiden tersebut menyebabkan empat anggota TNI AL mengalami luka Dan kini sedang dalam perawatan medis Sedangkan dari BRIMOB terdapat satu personel yang tengah dirawat di rumah sakit Dan lima personel polisi sudah kembali setelah dirawat di rumah sakit Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Pelindo Sorong Atas kerusakan fasilitas yang terjadi selama insiden berlangsung Isir menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga solidaritas dan sinergitas dengan TNI Yang berkedudukan di wilayah hukum Polda Papua Barat Dalam hal ini Pangko Armada 3 Pangdam 18 Kasuari Kapolda juga menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk melaksanakan langkah penyelidikan secara utuh Terkait insiden antara anggota Polda Papua Barat secara tuntas Pihak TNI AL dan BRIMOPolda Papua Barat juga telah melakukan mediasi Terkait insiden bentrok di Pelabuhan Sorong, Papua ini Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan Peristiwa bentrokan terjadi di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan Kantor Pelindo 4 Sorong, Provinsi Papua Barat Perkelahian itu dipicu oleh teguran seorang anggota TNI AL Marharlan 14 Sorong kepada personel BRIMOPolda Papua Barat yang berada di lokasi Namun ia tidak merinci konten dari teguran tersebut Teguran itu kemudian menyulut kesalahpahaman yang mengakibatkan bentrokan antara kedua belah pihak Saat ini pihak TNI dan Polri telah meningkatkan pengamanan di lokasi Untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan antara kedua belah pihak Mantan istri Prabowo Subianto yakni Titik Soeharto Perayakan ulang tahun pada Minggu 14 April 2024 di kediamannya Selama ini Titik Soeharto selalu berada di setiap acara yang diselenggarakan oleh Prabowo Namun kini giliran Prabowo yang hadir dalam hari spesial Titik Soeharto Dengan menghadiri acara ulang tahunnya Momen tersebut pun telah beredar di media sosial Yang memperlihatkan Titik membagikan potongan tumpeng untuk Prabowo Sembari menerima potongan tumpeng tersebut Prabowo terkejut lantaran ia menjadi salah satu orang yang mendapatkannya Keduanya pun bersalaman serta cium pipi kanan dan kiri atau cipika-cipiki Sementara Prabowo mengunggah momen tersebut di Instagramnya pada Senin 15 April Presiden terpilih itu mengunggah beberapa potret dalam acara ulang tahun Titik Pada kolom komentar di captionnya Prabowo memberikan ucapan spesial untuk sang mantan istri Prabowo mendoakan agar Titik diberi perlindungan dari Tuhan dan dilimpahkan berkah dalam pengabdiannya kepada negara Pada potret tersebut tersorot pula ekspresi putra sematawayang Prabowo dan Titik Yakni Didit Hedi Prasetyo Lirikan menggoda dan ekspresi senyum-senyum Didit Melihat keakrapan kedua orang tuanya pun menuai sorotan dari wargane Ekspresi kaget terpancarkan dari wajah para supir bus saat melintas di Kabupaten Sampang, Madura pada Senin 15 April 2024 pagi Mereka diberhentikan oleh sejumlah anggota satuantas Polres setempat saat berada di terminal Trunojoyo Sampang untuk menjalankan tes urin Satu persatu supir bus mulai dari antarkota antar provinsi, antarkota dalam provinsi hingga bus pariwisata Digiring ke lokasi tes urin tepatnya di sebelah pojok timur terminal Para supir bus langsung melanjutkan perjalanan pasca menjalankan tes urin dan diketahui hasilnya negatif dari narkotika Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro mengatakan tes urin dilaksanakan untuk memastikan keselamatan para penumpang di tengah punca arus balik mudik lebaran Ia juga menambahkan bahwa tes urin dilaksanakan secara kontinu karena punca arus mudik berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 14 hingga 16 April 2024 Selama kurang lebih 2 jam pelaksanaan, terdapat 17 sopir termasuk kernet menjalankan tes urin dan hasilnya semua negatif Setelah melakukan tes, Siswantoro dan pihaknya langsung mengarahkan sopir bus untuk melanjutkan perjalanan dengan mengutamakan keselamatan para penumpang Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dari Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro Terima kasih, rekan-rekan sekalian Kita pagi ini sengaja melakukan kegiatan tes urin untuk penghubungi bus dan gendaraan lainnya Kaitan dalam rangka kegiatan operasi ketupat, Semiru 2024 Kelihatan ini adalah untuk mencegah, jangan sampai ada sopir bus ataupun sopir mobil yang ingin mengemudikan Jangan sampai ada terindikasi amputamin Ini kalau bisa kita cegah, kita perhatikan disini, saat ini kita Alhamdulillah tidak ada yang terindikasi ya Semuanya negatif di 17 Jadi kita ada 17 sementara yang masih di Aceh Sebenarnya tuncak harus balik ya Nah, sebetulnya kita akan mengegah terjadinya kecelakaan Ya, misalnya pengemudinya tidak terkontrol Ya, akan terjadi kecelakaan Nah, ini kan kita bisa mengegah hal-hal yang berakibat fatal Untuk puncak harus balik sendiri, kapan ini? Dari mulai tanggal 14 sampai dengan hari ini, hampir dengan besok Sebuah bus dengan nopol S7913UA gagal ngeblong di jalan raya Bojonegoro, Babat Tepatnya di desa Kalisari, kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro ketika lalu lintas setempat memadat Pada minggu 14 April 2024 sore Aksi nekat awak bus trayek Bojonegoro, Surabaya Yang berangkat dari terminal Rajakusi Bojonegoro ini Dirintangi atau digagalkan oleh mobil Avanza Atas hal tersebut, awak bus dengan PO Margo Joyo itu marah dan tidak terima Awak bus pun turun dan cekcok, lalu baku hantam dengan pengemudi Avanza yang merintangi aksinya Insiden baku hantam antara awak bus dengan pengemudi mobil Avanza ini direkam oleh pengguna jalan lain Lalu viral di media sosial Kasat lantas Polres Bojonegoro, AKP Anjar Rahmat Putra Membenarkan kekisruhan di jalanan itu terjadi di wilayah hukumnya Pada minggu 14 April 2024 malam Pihak kepolisian memburu bus Margo Joyo beserta para awaknya Yang tampil arogan tersebut Dan berhasil diamankan pada Senin 15 April pagi AKP Anjar mengungkapkan Dari hasil pemeriksaan dimaksud Diketahui bahwa bus PO Margo Joyo yang membawa puluhan penumpang itu Disopiri oleh Agus Pujianto, 35 tahun Warga desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Diketahui si sopir ini tak terlibat baku hantam Yang persis terlibat baku hantam adalah Arief Sugianto, 26 tahun Warga desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, selaku kernet bus Selain kernet bus berusia 26 tahun tersebut Yang terlibat baku hantam dengan pengemudi mobil Avanza Adalah Fida Ababil Romadoni Warga desa Pelesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bujonegoro, selaku kondiktur bus Setelah mengamankan dan memeriksa tiga awak bus PO Margo Joyo itu Bentuk penindakan lain dari pihak kepolisian Adalah menilang Agus Pujianto, selaku sopir bus yang bersangkutan Sebuah rumah produksi roti yakni Papa Kukis Bekri di Jalan Ikan Kurami Sido Kumpul Gresik Beledak pada Minggu 14 Maret 2024 Ledakan tersebut diduga berasal dari gas LPG yang bocor Akibatnya para karyawan pun mengalami luka bakar Menurut kesaksian Soehartini, Ketua RT3 Kebakaran terjadi sekitar pukul 9.20 pagi waktu Indonesia Barat Saat itu terdengar suara ledakan yang membuat warga panik dan keluar dari rumah masing-masing Ternyata salah satu rumah produksi Papa Kukis mengalami kebakaran Dan pemilik rumah serta para karyawan keluar dalam keadaan luka bakar Seketika itu warga pun segera menghubungi pihak dinas pemadam kebakaran Dan pihak rumah sakit terdekat untuk membantu menangani insiden tersebut Selang beberapa waktu, tim pemadam kebakaran datang dan melakukan pemadaman Kedatangannya bersamaan dengan pihak rumah sakit yang menangani para korban Para korban langsung dibawa ke rumah sakit Petro Kimia Kresik Dan rumah sakit Nyai Ageng Pinati untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut Pemadaman terus diupayakan oleh tim damkar hingga api berhasil dipadamkan Setelah titik api dipadamkan, pasukan segera melakukan peninginan di sekitar area hingga kondusif Kapolres Kresik, AKBP Aditya Panciano mengatakan Penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas LPG yang bocor Sebanyak 8 orang mengalami luka bakar Dan dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit semen dan rumah sakit Petro Kimia Kresik Dan Tribuners berikut kita simak bersama mewancara dengan saksi Suhartini Waktu itu saya sedang di belakang di dapur Terjadi ledakan sekitar pukul 9.20 menit Ternyata saya tidak berpikir apa-apa Saya kira itu meletusan mercon soalnya musim hari raya Ternyata terjadi ledakan orang-orang rame-rame itu saya juga datang Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia